Lagi kami sebut penyintas untuk korban selamat, sedangkan pada hari Jumat lalu, sidang lanjutan bom Tamrin dengan terdakwa Aman Abdurrahman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini menariknya bukan persidangan biasa, karena dalam sidang ini korban Inspektur Dua Deni Mahyu yang hadir sebagai saksi sempat memberikan pelukan kepada Aman Abdurrahman. Inilah pelukan yang diberikan Inspektur Dua Deni Mahyu korban bom Tamrin kepada Oman Rohman, alias Aman Abdurrahman, terdakwa dalam pemboman di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 23 Februari lalu. Ini terjadi setelah Deni Mahyu memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan bom Tamrin dengan terdakwa Aman Abdurrahman. Dalam kesaksiannya, Deni menceritakan detik-detik mencekam ketika bom tersebut meledak dan mengenai dirinya. Sebelum bom tersebut meledak, Deni yang melakukan patroli merasa ada yang membutuhi, sehingga ia berhenti di pos polisi Tamrin yang kemudian menjadi lokasi ledakan. Ini ada yang boleh, yang benar-benar ke depan akan kejadian, jadi ya akan panggil yang benar. Saya tidak panggil, tidak susah, karena saya bersedari ini, pengecet kedua, langsung semestu, Sita yang lanjutan untuk Aman akan digelar pekan ini, yang beragendakan dua orang saksi yang merupakan korban teror dari bom Tamrin. Badruz Zammal, Jakarta. Belajar ikhlas dari penyintas, hal ini yang kita bahas sekarang, tentu sulit untuk membayakan, untuk memaafkan aksi teror yang merenggut korban jiwa. Seperti kalau misalnya kita ketahui bahwa ada anggota keluarga kita yang menjadi korban, ataupun siapapun diri kita sendiri juga yang menjadi korban, tentunya ini menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi trauma. Tapi pertanyaan berikutnya haruslah kita dendam terhadap masalah itu ya. Sudah hadir di sini penyintas korban selamat dari korban bom Tamrin, Ibda Deni Mayu. Good morning Bapak Deni, terima kasih sudah datang di studio CNN Indonesia. Kabarnya sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Dari lebih sehat dari dua tahun yang lalu berarti? Bertambah lebih sehat. Oke, itu yang tentunya diinginkan ya. Ada bekas-bekas luka Pak tadi, kami lihat. Itu bekas luka? Bekas luka di kepala, terus lagi di tangan. Masih ada sampai sekarang? Ya, yang masih dirasakan itu adalah kepala bagian kanan, masih ada sakit, kemudian itu tangan. Karena kan ini dirusak oleh serpian paku dan mur. Kenapa saya bilang begitu? Ketika berapa, setelah keluar dari rumah sakit kita lihat hasil ronseng. Jadi ada mur sama paku, kemudian itu serbuk daripada powdernya bom itu mengenai kulit, itu yang membuat itu tadakala masih katal. Tapi ini ada informasi juga kalau pendengaran juga terganggu ya Pak? Yang jelas sebelah kanan saya itu melalui pemeriksaan dokter, itu sudah tuli berat. Permanen berarti? Kalau dibilang tuli berat, hanya sedikit sekali. Jadi tidak sejelas dulu tentu untuk mendengar ya. Dan kami mendengar informasi juga untuk bagian kaki tidak sempurna digerakan. Bagian kaki, walaupun bagaimana ini kelihatan. Kita kelihatan kalau biasanya kan kita normal, tapi kaki kanan memang juga sulit. Tapi tentu sekarang tetap bertugas di kepolisian ya Pak ya? Ya, bersyukur sampai sekarang saya masih di Satgatur di Tlantas Polda Metro Kece. Tadi yang menarik juga ketika sempat ditayangkan di video bahwa Bapak sempat memeluk Aman Abdul Rahman begitu. Ini seberapa ikhlasnya Bapak? Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, yang mendorong itu apa? Ada bekas luka, ada hal yang kemudian tidak bisa. Membuat telinga jadi mantap dengar. Jadi, kalau saya kan banyak pembimbing spiritual saya. Jadi, beliau itu bilang, kalau kita hidup ini kita harus tahu namanya berdasar ketentuan Tuhan apa takdir. Saya berbuat baik hari ini, besok ditelakkan orang itu harus terima. Seperti saya, karena Bob, saya pikirkan saya ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan saya, Tuhan yang maesah itu bisa memberikan kenikmatan yang mungkin di luar daripada pemikiran saya. Ya, mungkin nanti ada jabatan di mana. Ada sesuatu yang lebih baik daripada sekarang. Dan untuk kenapa saya waktu hari Jumat, setelah sidang, saya peluk. Beliaunya, saya panggil beliau. Beliau kalau saya pikir itu sudah tingkatnya Ustadz ya. Ustadz Oman Abdul Rahman. Karena saya punya teman, waktu itu kebetulan itu satu Jawa Barat. Saya dikasih tahu bahwa Pak Oman itu aslinya orang Sumedang. Sampai saya tahu tanggal lahir dia, 5 Januari 1972. Tapi kalau usia masih tua saya. Kenapa saya datang ke beliau? Saya anggap sudah beliau adalah saudara saya. Karena sama-sama muslim. Dan saya bilang sama Pak Oman, Pak Oman, Bapak dari Sumedang, saya dari Cerbon, kita saudara. Terus Pak Oman bilang, wah saya tidak tahu apa-apa, masalah Tamrin. Nah, kenapa saya perlu begitu? Karena Pak Oman itu, kalau saya berpendapat daripada, ya ada beberapa orang yang tidak saya buka di sini. Itu beliau mengatakan bahwa polisi itu togut. Ya, itu sebutan para terorisme untuk polisi. Kalau pemahaman saya itu togut untuk diri saya dan teman-teman saya yang itu, itu togut itu anak buah iblis. Nah, ternyata saya peluk dia, dia merasakan pelukan saya bahwa saya ini manusia. Saya manusia, saya juga sama-sama muslim, saudara kamu. Itulah yang bisa kenapa saya peluk dia. Saya membawa pesan ini bahwa saya ini bukan togut. Saya manusia, ya sama seperti Anda. Iya, dan diharapkan pesan itu juga sampai ya. Tidak hanya lewat Aman Abdurrahman yang menjadi terdakwa, tapi juga secara tidak langsung untuk teroris-teroris yang lain. Ya, saya juga tidak berharap sekali sama Pak Abdurrahman bisa sesuai daripada pemikiran saya dan hati saya ya. Karena kan istilahnya itu saya memikirkan itu yang jelas saya bukan togut. Saya manusia, ya kebetulan saya di kepolisian, saya muslim. Dan saya saudara kamu. Kan muslim katanya saudara. Sesuai pada doa, muslimin muslimat. Apalagi dia seorang ustadz. Ya, kalau kita membayangkan tidak mudah ya untuk memaafkan itu semua. Karena masyarakat luas tentu ya sampai sekarang juga sangat geram dengan aksetorisme. Bukan berarti memaafkan kita melupakan ya. Nanti usai zidak kita akan bahas ini lebih banyak lagi tetap bersama kami di Good Morning. Tapi kalau keluarga... Yang menarik dari informasi barusan saya bisa kutip memaafkan sama dengan mengobati luka hati dan juga trauma. Kalau Pak Denny menyimpulkan hal yang sama. Melihat ya sama-sama sebagai korban selamat. Kalau saya menyimpulkan begini. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita harus ke depan untuk yang lebih baik. Yang kemarin kan waktu pertemuan selama tiga hari di Hotel Burbudur dengan penyelenggara adalah BNPT. Jadi antara para korban daripada Bombali I sampai Tamrin dan kemudian itu dengan para mantan pelaku. Jadi saya hanya kalau untuk diri saya pribadi dan saya juga menghimbau dengan teman-teman. Dan jadilah, jadikanlah mereka itu sahabat kita. Yang tua abang kita, yang muda juga jadi adik kita. Jadi untuk ke depan itu supaya lebih baik. Jadi jangan lagi ada teroris-teroris baru. Minim sekali adalah sangat mengurangi. Kan namanya kejahatan itu mulai dari manusia diciptakan juga sudah ada. Jadi tinggal kita bisa dengan acara kemarin berjudulnya itu silaturahmi kebangsaan, NKRI menuju Indonesia yang bersatu. Jadi dengan saya menganggap mereka sahabat-sahabat kita, beliau juga sahabat saya. Jadi saya hanya menutup lembaran masa lalu untuk ke depan yang lebih bagus. Cuma harapan saya kepada yang mulia Presiden Joko Widodo bisa memperhatikan daripada korban Bali 1 sampai Kampung Melayu untuk kompensasi ataupun istri temuan dalam usaha. Ya tentu perhatianlah dari pemerintah dan berharap juga langkah dari pemerintah dan juga langkah memaafkan ini juga bisa menghentikan aksi teror-teror yang ada di Indonesia. Saya terima kasih Ibda Denny Mahyu sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Untuk itu kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!